Halo, Pakcik Bawang disini asal jangan terlebih bawang. Seperti yang kita ketahui, kes fitnah yang melibatkan pendakwa terkenal Ustadz Ibit Liu kini sedang bermaharaja lela di media sosial. Dan untuk itulah, video pada kali ini adalah dipetik daripada artikel MSTA yang mana bertajuk penyebaran video screenshot message di media sosial ganggu siasatan kes pendakwa terkenal. Selamat datang ke channel Pakcik Bawang, isu viral semasa. Subscribe Penyebaran bukti dan maklumat di media sosial melibatkan tuduhan gangguan seksual terhadap seorang pendakwa selebriti boleh mengganggu siasatan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Mekit Aman, Datuk Sri Abdul Jalil Hassan berkata Maklumat itu seharusnya disalurkan terus kepada polis dan bukannya disebar di media sosial. Menurutnya, kami telah membuka siasatan berkaitan dengan penyebaran video dan message luca karena ia mengganggu siasatan kami. Kami mendesak dan memohon masyarakat untuk menghormati siasatan yang sedang dilakukan oleh polis serta turut menggesa kepada orang ramai agar tidak menyebarkan sebarang maklumat di media sosial. Dilaporkan pada kamis, polis telahpun membuka siasatan berikutan penyebaran video dan message yang didakwa mempunyai kaitan dengan seorang pendakwa selebriti. Jadilah pengguna media sosial yang bertanggung jawab dan tidak menggunakan platform untuk mengganggu keharmonian negara. Oke dan baiklah, sekiranya Anda sukakan konten dalam Pakcik Bawang ini, jangan lupa tekan button subscribe yang ada di bawah dan esok usaha kita membawang lagi.